Minggu yang lalu itu dikabarkan Gue hamil ya Baru dua hari udah keliatan Eh sekarang lebih keliatan lagi Mungkin karena anaknya dua kali ya Kembar gitu Jadi keliatan begitu Mungkin anaknya juga udah diaku kali ya Udah di ekos gitu Tapi emang bener-bener empu apa tuh bener-bener gak tau lagi hamil Karena emang lagi program biat Gue juga tau kan semua temen-temen juga pada tau kan Emang lagi program biat lagi turun 7 kilo Eh tiba-tiba hamil Ya sudah dinikmatin Ditambah lagi tambah seneng lagi Dikabarin anaknya kembar Ya udah mingkinan Tambah shock kita Tambah seneng begitu Udah keliatan melalui cowok cewek Kalau jenis-jenis kraminnya sengaja gak dikasih tau Karena buat surprise lah ya Kayak keorong-orang gondong Ya gitu Kalau udah mau detik-detiknya baru der gitu Karena ini kan anak ketiga keempat kan Jadi momen ini harus di Harus di AP Dirayakan lah Tapi asalnya gimana kok Mempunyai bayi kembar nih Seneng banget Seneng banget nih Ini sayang Kuntut ya Eh bego lo Gue ada ular sih Gak ada 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 Itu Itu lagi seribu Pengennya tuh Eh Eh di kehamilan gue ini orang-orang kan Orang-orang kalau nyim-nyim wangi-wangi kan enek ya Biasanya ya Kalau gue gak beda Gue harus wangi Terus laki gue juga harus wangi dan rapih Emang bawaan ya pok? Bawaan Bawaan Baik Terus ini Sebujuk-bujuk agak pernah si Hidung Dari kita pacaran gak pernah yang namanya potong jenggot Potong gak potong cuma dikit Cuman gak sampai Rontos sampai botak Tapi dia pas Bersih Tapi ada ngidam gak atau muang? Kalau ngidam sih enggak ya Kalau mual juga enggak Cuman kalau Kalau di dalam mobil tuh kita harus pegang fresh care Harus megang wangi-wangian dibuat di Hidung Itu penting banget Udah Ngidamnya kalau rujak wajar ya Pengen ini dikit Cuman kemahin tempat kejadian Gue seneng wangi Jalan lah ke mall Set Jalan ke mall Ada yang jualan Duren Bukan duren Impulser Impulser Oh diffuser Tapi buat bat-bat gitu yang buat sabun-sabun Nah kan dia ada pewanginya tuh Dalam ruangannya Itu gue lewat Serebong Enak banget sih Terus gue lewat lagi Serebong emak banget sih Nah tiba-tiba sampe di rumah gue terngiang-ngiang Ape gak bisa tidur Lu matau gak? Di rumah gue harus disiram pake minyak wangi Sesu-sesu masih gak bisa tidur juga Lagi tuh dia kebogor lagi gue gak bisa tidur Besokannya Cuma pengen nyium itu doang Gue dateng ke mall Jam setengah sembilan malam Mulai yang mall mau tutup Dateng cuma begini doang Udah 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 gue tanya Mbak ini jual gak? Mbak jual apa mbak? Gak bisa po Mbak saya jual deh mbak Berapa duit Aduh gue paksa Gak mau Udah itu doang terakhir Kemarin Banyak ngeliatin jaman jadinya Aneh-aneh gak pengenung? Apa? Sama hamil Aneh-aneh Atau mangga Atau nyari apa gitu Selama ini mah gak ada yang aneh-aneh dia Biasa aja Biasa aja Mungkin apa aneh-anehnya Belakang-belakangnya udah tau Suka aneh-aneh Sika pijit Ya Karena suka taruh kaki di dada gitu tuh Kaki sakit gitu Taruhnya dada mah ikhlas Vado gitu Gak apa-apa akan pamit dulu Gitu aja gitu Kayak orang main inian Main gimbal Bukan Main apa? P.S. Kronpon Kakinya suka ngejarem Suka ngejarem Ya namanya orang buding Jalan mulu kan Tidur di kamar Lantai tiga Iya kan Ini baru mau 4 bulan Eh mau 4 bulan ya Jalan Jalan 4 bulan Agar lagi lama 7 bulan Kayaknya gak mungkin gue Tidur jantai Udah tau? Anaknya Umbar Umbar tau Umbar Umbar Tiga banget ya kan Apa? Ini kan pas 4 bulan Umbar ngurangin kerjaan juga gak sih Ya baru Kita baru ngabarin kemarin Pas udah kejadian Suiting Jadi naik turun-naik turun Akhirnya nyerah lah ke dia Apa? Kayaknya besok kerjaan yang satu Ditinggalin gak? Ada yang banyak kita iniin Tinggalin emang gak? Gitu cancel Nanti Udah selesai Melahirkan Baru mulai lagi Gitu Tapi banyak tawaran off air loh Alhamdulillah ya Gimana? Ditolakin apa? Diambil Besok nih off air nih besok Tanggal 25 sama Bang Dili off air Tanggal 8 off air dua kali Berarti Berarti Bisa dibilang kan sempat Waktu itu khawatir Takutnya gak punya kerjaan lagi Karena amil Sekarang malah makin banyak Kalo masalah khawatir sih Sebenernya Lebih gak Cuman khawatirnya gini Yang gue takutin Yang Yang gue takutin Belum siap Umur Umur juga Biasa lahir normal Tempok ini Tiba-tiba ini kan Bisa gak gue normal nih Selayaknya Kayak perempuan Wanita-wanita Sebelumnya kan lahir normal Kayak gitu Jadi pengen normal Berhubung ini sesar Ada pikiran Gitu Pikiran juga megang pala Waduh Karena kan Karena kan Kalau anak kembar Pasti kan Lebih Lebih Menaga lebih Menaga lebih ini kan Jadi Harus disarankan Kan harus seksuar Karena umur juga Mereka kan udah mau jalan 55 tahun kan Eh Uang 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 Kalau amil Kembar ini berat gak sih pok Resikonya Tergantung Tergantung sih Cuman Kan gue termasuk hebat loh Kemarin itu Waktu belum terekos Gue malemnya itu Gue abis makan durian Nangka Tape Hah? Nanas Itu ngidam Kena ngidam gak ketahuan Bayangin gue makan durian Aduh Bayangin dulu Nanas Duren Tape Tape panas loh Mohon maaf Itu gue abis makan itu tuh gak Apalagi makannya siang-siang Gue tegut juga Enggak Enggak Mau tegut tidur Itu 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 Ya Allah pengennya ya kalau dikasih cewek ya alhamdulillah dikasih cewek ya alhamdulillah banget tapi dia lebih pengen perempuan tapi sebelum denger gua hamil dia itu pengen ngadopsi anak perempuan sebenernya cuman Allah belum dipertemukan akhirnya dari daging sendiri anak udah dikasih tau belum? udah yang gede gak terima petong seneng nyiumin mulu tiap pagi kata dia begini mami mami dedeknya udah pipis belum kalau kakaknya udah malu namanya udah dewasa ya terakhir kemarin dia seneng dan ini ada gen kembar gak sih po? iya dari bangidung babes saya kembar muhammad sama ahmad itu kembar kakek saya juga kembar jadi saya ini gen yang ketiga iya cucok kan gen yang ketiga bukan gen halilintar terakhir kontrol ke dokter apa mungkin kakak dokter? soal perkembangan perkembangannya bagus bayinya lincah terus detak jantungnya juga bagus ketubannya juga bagus hari-harinya juga bagus bentuk tangannya tuh udah pisah pokoknya udah bagus semuanya aduh udah ada tangannya udah ada tulang-tulangnya katanya mudah-mudahan sampai melahirkan lebih baik jenis kelaminnya kita rahasia ini kan maksudnya dari pepengku ini kan lumayan jaraknya lumayan jauh deg-degan gak sih maksudnya kayak kalau masalah hamil lagi deg-degan sih enggak cuman yang deg-degannya kan kita sekarang membawanya anaknya dua nih dalam perut iya harusnya kita tampung satu nih ada dua nah itu dia yang kita bikin kita tau kok resikonya tambah lagi umur kita itu sih yang bikin kita deg-degan cuman kata orang-orang banyak yang bilangin happy bilangin itu hal-hal yang negatif selalu seneng aja happy pokoknya happy terus makan biar banyak udah gitu kata sanas juga kan gue menanya masih sanas kan kata sanas gue pokoknya jangan pikir macem-macem makan gak mau nafsu makan aja habeg vitamin kata deg-deg gue mau makan apa aja pokoknya makan ini mas hidung ini gak ngidam gak gitu kalau mas hidungnya kadang suaminya ada aja ngidam kalau ngidam enggak dia lebih kayak gue ngikutin gue makan ikut asap ngikut asap jadi saya gak biasa makan asinan ya makan asinan kalau enggak ada saya enggak makan tapi enggak ada asinan ya enggak ada makin lucu ya gue enggak apa-apa kan karena gue mau istirahatkan mau gantiin nah itu dia mau gantiin ada yang mau digantiin soalnya sekalian aja udah kita udah gak tau sendiri ya penciuman berarti lebih sensitifnya pok selama hamil ya selama sensitif gue lebih sensitifnya ke dia gue lebih banyak sabar sih sebenernya kalau lagi gak suka sama dia gue lebih banyak diem tapi kadang-kadang kalau udah gak ketampung gue akan ngoceh kan gue bilang jangan pake itu sendal kotor jadi nih pas kalo hamil nih saya tuh disuruhnya tuh gak rapi rapi? oh rapi soalnya rapi terus wangi gitu rapi emang biasa dirumah kan gak pake tanah buntung gitu kan gampang seluruh style terus begini nih jadi begini jadi kembali lagi kayak dulu masa dulu saya masih jadi model model apa? model apa kan udah gantiin jadi kalo gue bilang gini ma bagus gak gak cocok ganti baju iya gitu jadi gue ganti ganti baju sehari baju ada kali 10 kali gue ganti ngerang apa sih gitu kan emang udah ketahuan ganteng ya udah ganteng aja lah emang keterunan nangis geramala nangis geramala nangis geramala oke oke